Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Mohon maaf kawan agak siangan Karena tadi pagi ada tamu Jadi admin baru bisa upload siang ini Dan untuk game yang akan kita ulas Ini saya dahulukan dari turnamen di Cina Kawan Zenzen Logang Jazzmaster 2024 Dimana kemarin sudah kita ulas Permanen dari Danny Dupop Yang berakhir mes kawan di langkah ke 30 Menghadapi Bu Xiangzi Dan kemarin saat admin sedang rekaman Juga sedang berlangsung Dan masih berlangsung permainan Arjun Eri Gaisi Versus Su Xiangyu Ternyata Arjun menang kawan Dan game yang saya janjikan untuk kita ulas Untuk siang ini adalah permainan Anish Giri Saat berhadapan dengan Vladislav Artemiev Untuk babak kedua belum dimulai Admin saat sedang rekaman kawan Jadi kita tunggu saja hasilnya seperti apa Sedangkan untuk partai di Praha Jazzmaster kawan Untuk nanti sore bisa kita ulas Permainan Abdu Satrok Yang kembali memetik kemenangan pada game ketiga Mungkin kawan-kawan sudah melihat Permainannya Abdu Satrok di channel yang lain Tapi apa salahnya juga admin akan ulas Nanti sore lagi kawan Nah langsung ke permainannya Anish Giri Versus Vladislav Artemiev Seperti yang saya sebut kemarin kawan Permainan Anish Giri kali ini cukup jami kawan Saat memanfaatkan kelengahan blunder dari Vladislav Artemiev Dia memporak-porandakan sayap rajanya Vladislav Artemiev kawan Dan tema permainan kali ini adalah Rui Lopez kawan Dengan pion E4, pion E5, kuda F3, kuda C6 Ada gajah B5, pion A6, morphe defense Gajah mundur ke peta A4, kemudian kuda F6 Nah disini rokade, kemudian gajah E7 Nah berlanjut dengan langkah pion D3 Dengan langkah rokade tadi kawan Putih juga menawarkan permainan terbuka Tapi Vladislav Artemiev memilih dengan permainan tertutup gajah E7 Tapi kalau kalian ingin melihat permainan terbuka Jalur dari permainan Rui Lopez, kuda ambil pion E4 Biasanya tentu ada pion D4 kawan Bukan dengan benteng E1 Tapi dengan pion D4 langkah utamanya Nah beberapa langkah berikutnya akan jadi seperti ini Pion B5 untuk usir gajah agar tidak sikat kuda di peta C6 ini Setelah gajah mundur Nah pion D5 perkuat posisi kuda Biarkan putih untuk mendapatkan pion hitam di peta E5 Pion D pukul pion E5 Nah gajah berkembang ke peta E6 Untuk backup pion ini dari ancaman gajah ataupun menteri kawan Nah disini bisa berlanjut dengan langkah pion C3 Nanti kawan potensi pion didorong maju Kontrol peta-peta gelap ini Agar tidak ada tusukan dari kuda ataupun gajah Nah hitam melanjutkan dengan langkah gajah C5 nya Ide dari permainan terbuka kawan hitam Selalu punya ide untuk melakukan pengorbanan Ambil pion F2 mendapatkan benteng plus 1 pion Beberapa langkah berikutnya akan ditantang dengan kuda B ke D2 Ditolak dengan rokade Nah juga putih tidak akan melakukan pertukaran lebih cepat kawan Menahan diri serang dengan gajah C2 Baru disini ide pengorbanan akan diluncurkan kawan Kuda ambil pion F2 Ambil balik oleh benteng Tak perlu terburu-buru untuk ambil balik benteng ini kawan Biasanya berlanjut dengan langkah pion F6 kawan Nah baku hantam Ambil balik oleh menteri Ataupun juga langsung sikat benteng ini terlebih dahulu Tempo skak kawan Itulah kelanjutan permainan terbuka Oke kembali lagi ke langkah aslinya Jadi kita temui permainan tertutup kawan Gajah E7 Nah biasanya benteng E1 yang paling banyak kawan Nah setelah benteng E1 Kemudian pion B5 Gajah mundur ke B3 Ada pion D6 Pion C3 Rokade Pion H3 Mungkin itulah jalur yang paling umum Dengan benteng E1 yang paling banyak Di database sekitar 45 ribuan game kawan Tapi memilih dengan pion D3 saja Ini pilihan nomor 2 Yang paling populer Dan dipilih oleh Anis Kiri Berkuat posisi pion E4 nya Tak perlu kularkan benteng Hanya diam saja di peta F1 Mungkin nanti dengan ide pion F nya kawan Dukung dari bawah benteng ini dipersiapkan Pion B5 Gajah mundur ke B3 Rokade Artimief Sekarang pion E4 Tantang Anis Kiri Banyak opsi disini kawan Bagi hitam Langkah-langkah permainan Rui Lopez Semacam ini Masih di teori tahap pembukaan kawan Nah pion B4 Menurut Tophis Bagus Ada pun juga Sering gajah Tempatkan peta B7 Ada juga kawan Ataupun juga bermain dengan langkah benteng Ini bergerak ke peta B8 Nah disini benteng B8 Dipilih oleh Vladislav Artimief Anis Kiri membuka lanjur A Dengan pion A pukul pion B5 Pion A ambil balik pion B5 Nah baru melanjutkan pengembangan Kuda C3 Baru sekarang pion D6 Lanjut Artimief Berkuat posisi rantai pionnya Gajah terangnya juga Dipersiapkan keluar kawan Ada pion H3 Kontrol peta G4 Menjegah pergerakan Gajah yang mencoba Tekan kuda Dikuti temannya Ke peta D4 Kawan tekan kuda Yang disini oleh Karena itu pion H3 Artimief melakukan hal yang sama Dengan pion H6 Selanjutnya Gajah E3 Berkembang oleh Anis Kiri Nah disini kawan Gajah terang dikembangkan Ke peta E6 Menantang pertukaran Gajah Sniper Merupakan ide Dari Stophis Yang terkuat Atau kuda ini Bergerak ke peta B4 Memilih dengan langkah Benteng B8 Rekombendasi ketiga Dari engine kawan Tapi tidak terlalu kuat Idenya Ya berikan dukungan Bagi pionnya Nanti dilacur Berikan tempat Bagi gajah Untuk mengawal Ruang-ruang gelap ini Mundur ke peta F8 Menteri D2 Lanjut Anis Kiri Bersama gajah Selalu ada ide Atau potensi pengorbanan Rudal meluncur Ambil pion H6 Harus hati-hati Hitam disini Baru sekarang Gajah E6 Menantang pertukaran Dan Anis Kiri Menerima kawan Gajah pukul Gajah E6 Ambil balik Oleh pion F Nah disini Memang terlihat Artim F atau hitam Sangat powerful Di center Dengan pion-pionnya kawan Untuk dukungan pionnya Nanti Dilajur D Dorong terus kawan Tapi ada ruang-ruang lemah kawan Dimana depan raja ini Hanya tersisa Dua pion Kalau rudal ini Diluncurkan Pion bisa jatuh semua Dan posisi raja Bisa telanyang Dan juga ada ruang-ruang lemah Di area-area terang ini Tapi tenang Gajah terang putih Sudah tereliminasi Dan Anis Kiri Melanjutkan langkah kuda Ke peta E2 Persiapan manuver-manuver kawan Peta G3K Atau nanti ingin mencapai Petak-petak terang ini Ataupun Nanti pion C Pion D kawan Didorong untuk melakukan Pertempuran di petak pusat Nah Menteri C8 Lanjut arti mef kawan Mencoba berikan ruang mungkin Bagi kudanya Manuver kawan Untuk memberikan Backup bagi raja Karena posisi raja Lumayan telanjang kawan Dan persiapan juga Bermain dengan pion C nya Setelah kuda ini pindah Dan Anis Kiri Melanjutkan kudanya Ke petak G3 Menteri ke D7 Yang terkuat kawan Tak perlu terburu-buru Untuk melanjutkan ide Mundur kudanya ke petak D8 Tapi arti mef Mundur kawan kudanya Ke petak D8 Ternyata Langkah bertanda merah Hati-hati Posisi hitam Dalam posisi yang Kurang bagus kawan Silahkan pause video ini Untuk beberapa detik Dan coba temukan Ide yang bagus Bagi putih Untuk meluncurkan serangan Untuk memanfaatkan Brunder kuda D8 ini Yang tadi Stockfish menyarankan Menteri ke petak D7 Berada di bars ke 7 Kawan Gajah siap reposisi Untuk mengawal Area-area gelap ini Tapi kuda mundur Ke petak D8 Dan apakah kalian Sudah menemukan Langkah ciamik Dari Anis Kiri Disini kawan Oh iya Mungkin kalian tadi Memperhatikan kontrol Waktu yang tidak jalan Dari tadi Ya seperti ini saja Kawan Gak tahu kenapa Gak jalan Oke kawan Rudal ini diluncurkan Anis Kiri kawan Sikat pion H6 Kawan Dan pilihan terkuatnya Jangan ambil gajah Tahan dulu Menteri ke petak D7 Yang terkuat Untuk menahan serangan Agar permainan Agak lama sedikit kawan Yang terkuat Menurut engine Ataupun Kuda ini Manuver ke petak F7 Sesegera mungkin Tapi Artimed memilih Untuk ambil gajah Kawan Memberikan kesempatan Menteri langsung Menusuk ke petak H6 Nah diikuti dengan Salah satu kudanya Nanti kawan Bergerak untuk Memberikan ancaman Serius Kuda F7 Serang menteri Menteri G6 Skak Raja bergeser Ke F8 Posisi raja Sangat telanjang Walaupun Banyak perwira minor Yang menjaganya kawan Tapi Dengan hilangnya Pion ini juga Cukup menyulitkan Membuat Para perwira ini Tidak bisa bergerak Kawan Kemudian Disney Stockfish Menyarankan Kuda G5 Langsung kawan Lompat untuk memberikan Ancaman skakmat Mungkin Pertukaran kuda Akan dilanjutkan Oleh hitam kawan Nah sekarang Kalian punya ide Dengan dorong Pion F4 Untuk segera Buka Lajut F Mungkin kuda kembali Ke peta F7 Kalian coba tantang Dengan kuda Ke H5 Sekarang Agar Ya Ruang-ruang Di peta Atau Lajut F ini Akan terbuka Kuda pukul kuda Kalian Pion pukul pion Terlebih dahulu Ancaman skakmat Kawan Mungkin kuda Kembali Kesini Ya kalian Sikat saja Ancaman skakmat Juga disini Kalau kalian Sikat Menggunakan Gajah disini Benteng bisa Ambil disini Kawan Atau Dengan menteri Juga Tidak ada masalah Mungkin ada Benteng kesini Pertahankan posisi kuda Satu langkah Skakmat disini Kawan Kalau dengan menteri Kesini Untuk coba Pick up kuda Maka Tetap Ada ancaman skak Disini Raja bergeser Kesini Kalian Skak lagi Disini Kawan Bergeser Kesini Nah Kalian mungkin Bergerak Melakukan skak Disini Terlebih dahulu Kalau Stofis Menyarankan skak Skak terlebih Dahulu Kawan Nanti Sikat saja Dengan benteng Ambil contoh Kesini lagi Skak kesini Lagi Kawan Nah Benteng disini Kalian korbankan Untuk sikat kuda Ambil oleh raja Nah Kalian bisa keluarkan Benteng satunya Kesini Kawan Dan Beberapa langkah berikutnya Juga skak Mat Kawan Oke Kembali lagi Kelangkasinya Tapi Anis kiri Buka jalan Bagi pion F nya Kuda mundur Ke peta H2 Terlebih dahulu Tidak dengan Kuda G5 Tapi Kuda mundur Ke peta H2 Persiapan Pion F nya Benteng A8 Menantang pertukaran Ditolak Bergeser Ke E1 Ini juga Ada ide Siap Diangkat Kawan Untuk Bergeser Ke lajur F nanti Mungkin Kalian Dengar Suara Ketepat 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 Jendela admin Kena Angin Kawan Mau turun Hujan Kayaknya Nah Disini Gajah Tarik Untur ke peta D8 Berikan Tempat bagi Benteng Kalau ingin Backup Kuda Di peta F7 Tapi Kurang Kuat Menurut Stockfish Dengan Kuda H8 Yang Terkuat Tapi Gajah Mundur Ke peta D8 Kemudian Anis Kiri Angkat Benteng E3 Dengan Pion F4 Ini juga Cukup Bagus Idenya Sama Untuk Membuka Jalan Bagi Benteng Ikut Bermain Di Lajur F Tapi Dengan Benteng E3 Ini juga Cukup Kuat Untuk Segera Digeser Ke Lajur F Kuda H8 Menteri H6 Skak Raja Bergeser Ke F7 Kenapa Tidak Lari Kesini Saja Kesini Kesini Lari Untuk Mencari Tempat Yang Aman Menteri Akan Kepetak G7 Skak Blokado Kuda Nah Kalian Tidak Bisa Bergeser Kesini Karena Kenapa Karena Kuda Bisa Jatuh Tentu Ada Benteng F3 Berikan Dukungan Bagi Menteri Untuk Mendapatkan Kuda Kalau Kalian Buka Akses Bagi Gajah Melindungi Kuda Kuda Disini Tidak Ada Yang Backup Jatuh Juga Mungkin Kalian Relakan Kuda Dan Lari Kesini Ya Bisa Jadi Tapi Posisi Kuda Kalian Terancam Ataupun Kuda Juga Harus Menjaga Benteng Ada Kuda G4 Juga Merepotkan Tetap Putih Dalam Posisi Yang Mendominasi Permainan Entah Terserah Kalian Mau Geser Benteng Ini Kemana Kalau Benteng Bergeser Kuda Pukul Kuda Kalau Kalian Ancam Menteri Tidak Ada Yang Menjaga Kuda Jatuh Juga Kuda Putih Unggul Beberapa Perwira Ya Bukan Beberapa Cuma Oke Disini tadi Artimef Memilih Raja Ke petak F7 Ada Benteng F3 Posisi Kuda Dalam Posisi Kenapin Sekarang Benteng G8 Selanjutnya Kuda H5 Berikan Tekan Bagi Kuda Disini Benteng G6 Sekarang Menteri Cablo Kuda H8 Dari Pengorbanan Rudal Diluncurkan Ambil Dua Pion Tadi Kawan Nah Sekarang Anis Kiri Mendapatkan Satu Perwira Hitam Artinya Gajah Mendapatkan Ganti Kuda Di Peta H8 Tadi Mendapatkan Keuntungan Materi Serta Posisi Sekarang Anis Kiri Nah Disini Kawan Yang Terkuat Menurut Enjin Lari Saja Relakan Beberapa Perwira Kawan Untuk Mencari Aman Ya Larinya Kesini Kesini Nanti Kemungkinan Akan Nanti Dipales Dengan Langkah Benteng Ambil Kuda Yang Disini Kawan Tapi Posisi Raja Kalian Nanti Bisa Lari Tapi Artimief Malah Menutup Jalan Rajanya Dengan Gajah Peta E7 Kemudian Menteri Kepeta H7 Skak Artimief Menyerah Di Langkah Kedua 27 Ancamannya Apa Kawan Ancamannya Benteng Ini Jelas Jatuh Oke Tinggal Saja Raja Kepeta E8 Benteng Jatuh Tempus Kak Kawan Raja Bergeser Kesini Nah Kalian Akan Kehilangan Banyak Perwira Di Langkah Langkah Berikutnya Kawan Coba Lihat Kalian Banyak Kehilangan Perwira Oleh karena Itu Sudah Sangat Lazim Di Posisi Ini Kawan Kalaupun Dengan Blokade Benteng Tetap Malah Ancaman Skak Mat Lebih Cepat Kawan Raja Lari Kesini Dikuti Dengan Kuda Pukul Kuda F6 Tempo Skak Ambil Balik Oleh Gajah Benteng Ambil Balik Kawan Dan Satu Langkah Berikutnya Bisa Skak Mat Oke Itulah Kawan Game Ciamik Dari Anish Kiri Yang Mengalahkan Artem F Pada Babak Pertama Di Turnamen Zenzhen Ronggan Chess Master Nah Tadi Kita Lihat Langkah Kuda Bergerak Mundur Ke Petak D8 Langkah Blunder Dari Artem Yang Terkuat D8 Dimanfaatkan Rudal Jarak Jauhnya Anish Kiri Meluncur Ambil Pion H6 Dan Diambil Tadi Hitam Juga Bisa Menunda Untuk Tidak Ambil Gajah Kawan Tapi Percuma Juga Kalaupun Ada Menteri D7 Yang Disarankan Oli Stockfish Menteri Ini Juga Akan Keluar Ke Petak G5 Kawan Bisa Jadi Ancamannya Juga Bisa Berbahaya Kalaupun Memang Ada Gajah F8 Pertahankan Petak G7 Bisa Disusul Menteri Bergerak Mundur Kawan Sementara Ke Petak H4 Walaupun Terlihat Gajah Bisa Diambil Oleh Pion Kawan Tapi Kalian Mendapatkan Gantinya Juga Percuma Juga Karena Blunter Kuda Kepetak D8 Ini Posisi Hitam Sudah Tidak Bisa Dipertahankan Kawan Rusak Seketika Dan Telan Yang Posisi Raja Oke Semoga Permainan Anis Kiri Bisa Menghibur Kalian Kawan Dan Kita Tunggu Saja Nanti Hasilnya Seperti Apa Terima kasih Kita Akan Bertemu Di Video Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh